Taukah kamu, hewan yang sering dianggap sebagai naga terakhir di bumi, ini punya kisah panjang yang luar biasa. Dari makhluk kurba yang berjalan di antara dinosaurus hingga menjadi penguasa pulau di Indonesia. Inilah perjalanan komodo yang penuh misteri. Bayangkan sebuah dunia di mana raksasa reptil adalah raja. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, leluhur komodo pertama kali muncul dalam bentuk yang berbeda. Mereka bukan langsung menjadi komodo seperti yang kita kenal sekarang. Tapi berasal dari garis keturunan yang sama dengan kadal besar yang hidup di daratan kuno Asia Tendara. Menyusuri jejak fosil, diketahui bahwa nenek moyang mereka sempat hidup di daratan luas Australia dan sekitarnya. Namun, sekitar 2 juta tahun lalu, ketika daratan mengalami perubahan besar, hewan-hewan ini mulai bermigrasi. Mereka akhirnya mencapai wilayah Indonesia dan bertahan di sana. Terutama di pulau-pulau yang kini kita kenal sebagai Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau ini adalah tempat di mana mereka berkembang dan berevolusi menjadi berbagai adaptasi unik. Selama jutaan tahun, ukuran tubuh komodo terus membesar, mencapai panjang lebih dari 3 meter, dan bobot hingga 70 kilogram. Selain itu, mereka menjadi pemburu yang sangat efisien dengan indera penciuman tajam dan gigitan yang mengandung bakteri mematikan. Menjadikan mereka penguasa ekosistem mereka. Tapi, tahukah kamu? Gigitan mematikan ini adalah hasil dari evolusi adaptif yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi pulau yang kering dan berbatu. Di zaman modern, meskipun dianggap hewan kurba, komodo masih bertahan. Mereka dikenal sebagai naga terakhir di bumi dan menjadi daya tarik global. Namun, sayangnya, populasi mereka terbatas di beberapa pulau kecil dan terancam oleh perubahan iklim serta aktivitas manusia. Pemerintah dan konservasionalis bekerja keras untuk melindungi spesies langka ini, agar tak lenyap dari bumi. Nah, itulah kisah luar biasa dari hewan komodo yang telah melewati perjalanan panjang dari zaman prasejarah hingga hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut kamu, apa yang membuat komodo tetap bertahan sebagai predator utama di pulau-pulau ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan video hewan terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya